Ingin menjadi manusia berkualitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. UNS Internasionali Recognize University. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa'at-din. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mersalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan awal tentang Fikih Tata Kelola. Majelis Tarjeh Muhammadiyah memberikan panduan dan tuntunan kehidupan keagamaan itu tidak hanya dalam masalah-masalah diniah secara khusus atau secara sempit. Seperti masalah akidah, ibadah dan mungkin akhlak. tetapi juga memaknai mu'amalah dalam arti luas dan ibadah juga dalam arti luas. Sebagaimana saya kemukakan pada pertemuan yang lalu, ibadah itu ada amah dan khosoh. Nah, Tata Kelola ini juga merupakan bagian dari ibadah, di mana ini adalah ibadah umum. bagaimana kita mengelola sebuah organisasi, sebuah lembaga, termasuk juga mengelola negara. Fikih Tata Kelola ini disebut juga Al-Hukamah. Al-Hukamah itu biasanya juga negara. Hukumah itu negara. Tapi kalau Al-Hukamah itu Tata Kelola yang sebenarnya juga menyerupai Tata Kelola negara. Saya kira organisasi seperti Muhammadiyah itu memiliki unsur-unsur Tata Kelola yang memiliki kesamaan dengan Al-Hukumah. Kalau Al-Hukumah itu negara. Sehingga kalau lembaga negara biasanya disebut dengan Al-Lajnah Al-Hukumiyah. Lembaga negara seperti sekolah itu atau Universitas Negeri itu Al-Jami'ah Al-Hukumiyah. Kalau itu Universitas Islam Negeri maka Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Nah Muhammadiyah merasa perlu untuk melakukan kajian ini sekaligus memberikan tuntunannya. Karena hidup manusia itu untuk ibadah. Hidup manusia itu untuk ibadah. Kemudian wujud ibadah itu ada ibadah yang bersifat vertikal. Hubungan dengan Allah. Al-ibadah ma'allah. Wal-mu'amalah ma'allah. Tapi juga ada ibadah. Ma'annas. Sesama manusia. Dan ma'al-khalq. Dengan sesama makhluk. Mu'amalah ma'al-khalq. Berinteraksi dengan sesama makhluk. Yang itu semuanya adalah wujud daripada ibadah. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa kehidupan manusia merupakan ibadah. Itu dalam surat Azhariyah ayat 56 yang semua kita insyaallah sudah sering mendengar dan sudah hafal. Wa ma'al-khalqtul jinnah wal'insa illa liya'budun. Tidaklah kami. Tidaklah kami. Aku ciptakan. Jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Khalqtul. Khalqtul. Nah disitu disebut khalqtul. Aku ciptakan. Karena liya'buduni. Karena untuk menyembah beribadah kepadaku. Satu-satunya aku. Yaitu Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah untuk menunjukkan diri yang satu, diri yang osa, yang tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. Allah menyebut dirinya dengan aku. Khalqtul. Tapi ketika Allah melakukan sebuah kegiatan perbuatan. Af'al. Yang melibatkan makhluknya. Allah menyebut dirinya dengan kami. Maka. Sungguh telah kami ciptakan manusia. Sebaik-baik bentuk. Khalqtul. Karena Allah menciptakan manusia. Berkembang biak itu. Juga melibatkan makhluknya. Berkembang biaknya. Kehidupan manusia. Manusia dengan manusia. Ada interaksi. Hubungan laki-laki perempuan. Melahirkan anak. Dan seterusnya. Kita jika makhluk-makhluk yang lain. Allah melibatkan makhluk di dalam melakukan sebuah tugas. Seperti juga di dalam menjaga Al-Quran ini. Allah melibatkan para khafid untuk menjaga keutuhan kemurnian Al-Quran. Inna nahnu. Nazzalna zikra. Wa inna lahu lahafidun. Inna. Bukan ini. Tapi inna. Sungguh kami. Turunkan. Ketika menurunkan Al-Quran itu. Allah melibatkan makhluknya. Malaikat Jibril. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Melibatkan makhluknya. Wa inna lahu lahafidun. Dan kami juga yang menjaganya. Di dalam menjaga Al-Quran itu. Allah menurunkan para hafid. hafid. Sehingga. Ketika pembukuan Al-Quran pertama kali. Ada. Ayat yang tidak ada dalam catatannya itu tidak ada. Kumpulkan. Lepah kurma. Kumpulkan kulit binatang. Kumpulkan batu. Itu ada dua ayat yang. Di tulisan itu tidak ada. Tapi di dalam hafalan para sahabat ada. Yaitu surat At-Tawbah. Ayat terakhir. Dua ayat terakhir. Laqadja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bilmu'minina ra'ufurrohim fa'intawallahu fa'qul khasbillahu la'ilaha illawa' alaihi tawakkaltu wa'huwa rabbul arashil. Itu, ini juga bagian dari tata kelola yang baik juga ya. Kalau hanya mengandalkan data yang tertulis itu, Kur'an tidak lengkap. Tapi hafalan para sahabat ada semua. Sehingga para sahabat yang ditugasi oleh khalifah Abu Bakar Asiddiq atas usulan Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran itu. Menyepakati dua ayat di At-Tawbah meskipun tidak ada di dalam benda-benda yang dikumpulkan tadi. Itu disepakati bagian dari ayat Al-Quran. Dan ini yang sering dipersoalkan oleh para orientalis. Ada Wansbro, ada Richard Bell, ada Gomrewat, Mon Gomrewat. Mempersoalkan itu. Tidak ada buktinya. Itu Kur'an berarti tambahan dari sahabat. Nah itu. Nah itu. Kemudian juga dalam surat Hud ayat 62. Bahwa wujud ibadah yang dilakukan oleh manusia itu adalah memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi. Itu wujud tugas ibadah. Nah kalau dihubungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 66 ayat 30. Itu tugas ibadah manusia di dunia ini adalah menjalankan tugas sebagai khalifah. Jadi khilafah itu ajaran Al-Quran. Khilafah kok mau dilarang itu gimana? Yang dilarang khilafah yang mana? Khilafah dilarang tapi komunis tidak dilarang. Itu kewale. Tapi khilafah yang mana? Mungkin yang dilarang bukan yang Inni jailun fil ardi khilafah. Nah di dalam surat itu mungkin Hud ayat 61 ya. Hud 61. Itu berbunyi. Hud 61. Hud 61 itu tugas ibadah. Di sini dikatakan dan kepada kaum samud telah diutus kepada mereka seorang rosul. Dari saudara mereka sendiri yaitu Nabi Soleh. Dimana Nabi Soleh mengatakan Ya qawmi wahai kaumku U'budullah Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah Ma'lakum min ilahin ghoiruh yang tidak ada ilah selain dia. Ibadahlah kepada Allah Yang itu adalah satu-satunya Tuhanmu Tidak ada Tuhan yang lain. Huwa'an sya'akum Dia lah yang telah menciptakan kamu Minal ardi dari bumi, dari tanah Manusia diciptakan oleh Allah dari bumi, dari tanah Tapi juga Dan Allah menciptakan kamu untuk memakmurkan Bertugas untuk membuat kemakmuran fiha di muka bumi. Itu hud ayat 6-1 Disini ditulis ayat 6-2 Mungkin aku Salah ketik mungkin ya Angka 1 dan angka 2 itu kan berjejer Pas ngetiknya keliru yang angka 2 Jadi Huwa'an sya'akum Dia lah Allah yang menciptakan kamu Dari bumi, dari tanah Wasta'akum Dan Allah menjadikan kamu Untuk memakmurkan Membuat kemakmuran di muka bumi Fiha di dalamnya Jadi kita diciptakan dari tanah Ditugaskan kembali ke tanah ini, ke bumi ini Istakmarah Allah meminta kita Untuk membuat imarah Imarah itu kemakmuran Ta'mir Masjid itu ta'mir Ta'mir Kemakmuran Badan kemakmuran Masjid Ta'mir itu memakmurkan Apa? Ada disana ada ta'mirul islam Memakmurkan islam Jadi Istakmarah Dari kata Meminta Untuk memakmurkan Menugaskan manusia Agar Manusia Berbuat kemakmuran Di Dalam bumi itu Fiha Di bumi Fas talfiruhu Maka Maka Mohon Ampunlah Kepadanya Mungkin Banyak manusia Tidak melaksanakan tugas Dengan baik Tugasnya memakmurkan bumi Tapi malah merusak Merusak bumi Hutan Dibakar agarnya kebakar Dibakar terus terbakar Merusak Akhirnya Membalas Kepada manusia yang merusak Diberi Polusi asap Yang sangat Pekat Alhamdulillah Ini MDMC Sudah turun Juga disana Membuat Apa namanya Rumah Oksigen Rumah Oksigen Keliling Kemudian juga Menyemprot Menyiram Mungkin Ya Batas-batas Tentu Bisa mengatasi Tapi kalau Melihat luasnya Kebakaran itu Ya Tidak tahu Mengatasi Jadi paling tidak Sudah ada Langkah-langkah Maka Mohon Ampunlah Kepadanya Pada Allah Summatubu Ilaihi Dan Bertobat Kepadanya Inna Robbi Koribum Mujib Sesungguhnya Rob Robku Tuhanku Kata Soleh Koribum Mujib Amat Dekat Dan Selalu Memberi Jawaban Allah itu Dekat Dan Memberi Jawaban Terhadap Setiap Doa Setiap Permohonan Itu Dijawab oleh Allah Diijabah Oleh Allah Jadi Kalau kita Sering Semoga Diijabah Itu Sudah Pasti Diijabah Doa Itu Pasti Diijabah Uda Uni Astajib Lakum Doalah Kepadaku Pasti Aku Ijabah Jadi Tidak Usah Mudah Mudah Diijabah Itu Sudah Otomatis Diijabah Tapi Tidak Apa Itu Doa Juga Mudah Mudah Diijabah Itu Doa Juga Nah Ijabah Jawabannya Allah Macem-macem Ada Jawaban Dalam Bentuk Sepertinya Dituruti Permintaan Kita Itu Ijabah Yang Satu Ijabah Yang lain Diganti Dengan Yang Lebih Baik Permintaan Kita Enggak Dituruti Tapi Justru Diberi Yang Lebih Baik Oleh Allah Atau Ijabah Ditunda Dengan Pahala Yang Besar Di Akhirat Nanti Karena Kesabaran Kita Nah Disini Disebutkan Juga Di dalam Surat Al-Hajj Ayat 41 Nanti Bisa Dicek Ayatnya Benar Atau Tidak Jadi Tujuan Hidup Manusia Misi Hidup Manusia Tadi Ada Membangun Bumi Memakmurkan Bumi Kemudian Juga Tujuannya Mewujudkan Kesejahteraan Spiritual Dengan Akomus Sholah Jadi Menegakkan Sholat Itu Dalam Rangka Menguatkan Spiritual Istilahnya Disini Kesejahteraan Spiritual Ayat Ayatnya Berkunyi In Allazina Immak Kanna Hum Fil Ardi Allazina Yaitu Orang-orang Yang Immak Kanna Hum Fil Ardi Yang Kami Tempatkan Mereka Itu Di Bumi Akomus Sholah Mereka Itu Menegakkan Sholat Wa Atawuz Zakah Dan Membayar Zakat Wa Amaru Bil Ma'ruf Dan Beramar Ma'ruf Wa Nahau Anil Mungkar Dan Bernahi Mungkar Walillahi Akibatul Umur Jadi Disini Kalau Dibuat Visi Misi Visi Misi Kehidupan Manusia Menurut Al-Quran Disini Visinya Visi Manusia Bahwa Kehidupan Manusia Adalah Ibadah Misinya Manusia Adalah Memakmurkan Bumi Membangun Bumi Bukan Merusak Membangun Maka Harus Ada Tata Kelola Yang Baik Tujuannya Mewujudkan Kesejahteraan Spiritual Maka Sholat Menjadi Penting Hakomus Sholah Kesejahteraan Matril Atuz Zakah Membayar Zakat Termasuk Turunannya Infak Sodakoh Zakat Bagi yang Mampu Zakat Yang Belum Mampu Zakat Infak Sodakoh Fisabilillah Menolong Temannya Yang Memerlukan Karena Fi Amwalihim Hakum Maklum Lissa Ili Wal Mahrum Dalam Setiap Harta Yang Kita Dapatkan Seolah-olah Itu Hasil Kerja Dan Usaha Kita Tapi Itu Adalah Rahmat Dari Allah Karunia Dari Allah Nah Harta Yang Diberikan Allah Kepada Kita Itu Ada Hak Orang Lain Hakum Maklum Hak Yang Diketahui Untuk Orang Lain Yaitu Lissa'il Orang Yang Minta Minta Wal Mahrum Orang Yang Tidak Menahan Diri Dari Minta Dia Sebenarnya Butuh Perlu Duit Perlu Harta Tapi Dia Menahan Diri Untuk Tidak Minta Berarti Kan Memerlukan Kepedulian Kita Kalau Ada Saudara Kita Kanan Kiri Kita Tidak Minta Minta Belum Tentu Dia Tidak Butuh Tidak Membutuhkan Mungkin Dia Ingin Menjaga Hatinya Sehingga Tidak Minta Minta Lissa'ili Wal Mahrum Kesehatraan Material Kemudian Ketertipan Dan Ketentraman Hidup Ketertipan Dan Ketentraman Umum Dalam Masyarakat Dalam Bentuk Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Kalau Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Sebagai Masyarakat Dalam Kehidupan Bermasyarakat Kita Menyampaikan Dorongan Memerintah Mengajak Berbuat Yang Baik Menasihati Melarang Agar Tidak Melakukan Perbuatan Yang Tidak Baik Yang Mungkar Tapi Kalau Negara Hukum Hukumah Kita Hanya Al-Hukamah Bukan Hukumah Kalau Hukumah Ya Kita Ada Kokam Yang Menjaga Supaya Tidak Terjadi Kekacauan Mengganggu Keamanan Itu Sudah Nahi Mungkar Nahi Mungkarnya Tidak Perlu Kalau Kecuali Kalau Sudah Hukumah Punya Tentara Punya Polisi Memberikan Hukuman Hukuman Maka Kalau Hukumah 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 Harus Baik Governannya Harus Good Governan 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 iders Governan Itu Hukumah Kalau Governan Hukumah Dalam Konteks Visi Misi Dan Tujuan Tersebut Perlukan Adanya Suatu Tata Kelola Jadi Muhammadiyah itu berorganisasi seperti ini adalah dalam rangka tata kelola agar bisa mewujudkan visi, misi, dan tujuan hidup manusia Nah kita juga dalam tata kelola universitas kita ini ada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, tingkat, fakultas, dan lembaga-lembaga yang ada Prodi-prodi jurusan Ini semua turunan sebenarnya itu pelaksanaan dari ayat Al-Quran Tapi kita tidak merasakan itu pelaksanaan ayat Al-Quran Kalau kita yakini ini adalah pelaksanaan dari ayat Al-Quran Kita carikan juga landasan-landasannya Supaya visi, misi, tujuan lembaga kita masing-masing sejalan dengan visi, misi yang dituntunkan oleh Al-Quran itu menjadi sangat baik sekali Alhamdulillah kita sudah mengarah ke sana Misalnya visi universitas pada tahun 2029 menjadi pusat unggulan pendidikan IPTEX Dan memberikan dan pengembangan IPTEX yang islami dan memberi arah perubahan Memberi arah perubahan Memberi arah perubahan itu ya Ayatnya Inna allaha la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma biang fusihim Jadi kita memberikan perubahan yang baik Perubahannya adalah perubahan islah As-sulhu khair Perbaikan Perubahan peradaban Nah maka kemudian Dalam istilah Islam, administrasi Islam ditemukan kata tadbir Tadbir juga idaroh Tadbir itu pengelolaan Nah itu Apa namanya Dasar-dasar kenapa Muhammadiyah menyusun Fikih tata kelola Yang ini Kayaknya belum banyak dikaji Setelah diputuskan Ya sudah diputuskan Belum dikaji Perlu kita kaji juga ya Apa namanya Kenapa ada fikih tata kelola Dan apa hubungannya dengan Pengelolaan organisasi Dan juga lembaga-lembaga Amal usaha yang ada di dalamnya Sangat baik Insyaallah Sebagian Dari isi dari fikih tata kelola itu Sudah kita praktekkan Dalam bermuhammadiyah Yang bapak-bapak yang aktif Sebagai pimpinan Juga sebagai anggota Jadi anggota ini juga berperan Di dalam Kebaikan tata kelola Persyarikatan Jadi yang Berperan di dalam tata kelola Persyarikatan ini Tidak hanya pimpinan Tapi anggota Juga masuk di dalamnya Termasuk anggota Adalah orang-orang yang terlibat Di dalam Amal usaha Muhammadiyah Ya mungkin ketika awal-awal UMS berdiri Siapa saja masuk UMS Siapa saja masuk UMS Mungkin ada yang LDI Masuk UMS Ada enggak Yang lainnya Karena Muhammadiyah itu juga Muhammadiyah for all juga kan ya Muhammadiyah untuk semua Muhammadiyah tidak untuk Tidak untuk orang Muhammadiyah saja Sehingga Yang sekolah Di kampus-kampus Muhammadiyah Sekolah-sekolah Muhammadiyah itu Kalau kita lihat Peserta Baitul Arkom Baitul Arkom Mahasiswa itu Di tes bacaan Sholatnya itu Kebanyakan tidak pakai Bacaan tarjah Yang Kalau di tes Iftithah Doa iftithahnya itu Membaca Allahumma ba'id Bayni Wabayna khatoyaya Kamapa'at Mungkin 10% Atau 15% Baling tinggi 80% lebih Yang dibaca Kabiro Walhamdulillah Kasiro Ya meskipun itu juga tarjah Artinya itu ada sunnahnya Ini wajah tu wajahiyah Lilladhi faturus samawat Kalau dalam himpunan putusan tarjah itu Yang di Rekomendasikan Itu kan yang pertama Allahumma ba'id Bayni Kemudian Tidak pakai Ini wajah Tapi langsung Wajah tu wajahiyah Lilladhi faturus samawat Wal ard Tetapi Karena banyak Riwayat Maka yang pakai Ini wajah tu juga Itu yang penting Ada dasar Dalilnya kuat Kabiro Walhamdulillah Kasiro Itu juga Bacaan tersendiri Sebenarnya Tapi kan yang Tersebar di masyarakat Allahu Akbar Kabiro Walhamdulillah Kasiro Subhanallah Subhanallah Kabrat Tawasila Kemudian ini Wajah tu Padahal ini doa sendiri Doa sendiri Tapi ada yang dikaitkan Di hubungkan dengan Lafal doa iftidah yang lain Yaitu doa iftidah yang banyak Dituntunkan di Organisasi persis Persatuan Islam Pertama untuk sholat malam Yaitu Doanya Subhanakallahumma Wajib Versi Suka menuntunkan Allahumma Ba'id Ba'ini Al-Irshat juga Begitu Muhammadiyah Jadi Tata kelola Tata kelola yang baik Termasuk Di dalamnya penataan Berbagai macam hal Yang berkaitan Di sini kan ada Beberapa kitab Ulama dahulu Ada Istilah At-Tadbir Ada Al-Idaroh Al-Idaroh itu Administrasi Ada Tadbirul Umah Pengelolaan Umat Ada juga Istilah Tahzibun Nafas Pengelolaan Diri Jadi Ada Kebijakan Kebijakan Praktis Jadi Ada Al-Hikmah Al-Amaliya Kebijaksanaan Praktis Jadi Setelah Visi Misi Tujuan Sasaran Itu ada Kebijaksanaan Kebijakan Kebijakan Praktis Nah Kebijaksanaan Di sini disebutkan Penguasaan Pengetahuan Dan melakukan Tindak Kelola Berdasarkan Pengetahuan itu Kebijaksanaan Praktis Meliputi Tiga Aspek Di sini Ada Pengelolaan Diri Tahzibun Nafas Pengelolaan Rumah Tangga Tahzibul Mangzil Atau Tahzibul Ailah Keluarga Mangzil Turumah Dan Tahzibul Umah Atau Tadbirul Umah Pengelolaan Umat Melalui Sistem Pemerintahan Asyasa Al-Madaniyah Asyasa Yaitu Pemerintahan Politik Dalam fikir Kontemporer Untuk Menyebut Tata Kelola Sering Disebut Dengan Istilah Al-Hukamah Atau Al-Haukamah Al-Hukamah Disebut Juga Al-Hukmur-Rashid Hukum-Hukum Yang Memberikan Bimbingan Al-Idaruh Ar-Rashidah Hidarah Itu Administrasi Administrasi Yang Memberikan Bimbingan Administrasi Itu Kan Bukan Bukan Tulis Menulis Saja Tapi Tata Kelola Itu Administrasi Itu Ini Sebagai Pengantar Sehingga Muhammadiyah Majlis Tarjif Dalam Hal Ini Memerlukan Fikih Tata Kelola Supaya Di Satu Sisi Punya Landasan Hukum Landasan Syari Di Dalam Membangun Tata Organisasi Tata Amal Usaha Organisasi Otonom Dan Seterusnya Begitu Jika Ini Memberikan Kontribusi Kepada Negara Negara Memiliki Tata Kelola Yang Baik Jadi Tidak Hanya Organisasi Internal Muhammadiyah Saja Tapi Juga Memberikan Sumbangan Kepada Yang Lainya Inilah Sebagai Pengantar Untuk Fikih Tata Kelola Mungkin Ada Yang Ingin Memberikan Tanggapan Masukan Dipersilahkan Tidak Ada Kita Cukupkan Sampai Disini Terima Kasih Kita Ketemu Lagi InsyaAllah Di Selasa Yang Akan Datang Masuk Kepada Dasar Dasar Daripada Fikih Tata Kelola InsyaAllah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Bergabunglah Dengan Universitas Mohamadiyah Surakarta Unggul Dalam Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Seni Menjunjung Tinggi Dan Mengamalkan Nilai-nilai Keislaman Yang Berkemajuan Kelas Internasional Program Double Degree Menjadi Transcenter Perkembangan Modernisasi Memujukkan Impianmu OMS Internasionali Dekognis Universiti Bermuda Kerian Mersi Jinjas